Baik lagi sama gue Adek Koer, Niawan. Hari ini, atau kali ini, kita akan bikin kondimen pelengkap kalau kalian makan sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, tengkleng, semuanya. Nah, hari ini kita akan bikin resep gimana caranya ngebuat acar. Oke, ada acar timun, wortel, bawang, sama cabai-cabean. Jadi ini satu, pokoknya tidak ada rasionya kalian bisa lihat di bawah. Oke, apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Let's go! Oke, oke. Ini bahan-bahannya. Ada bawang merah, wortel, timun, cabai. Mau pakai cabai rawit yang merah atau pakai cabai rawit yang hijau, yang kecil biasa buat gue, itu boleh. Biasanya sih kalau mang-mang pakenya cabai rawit yang hijau. Oke, yang pertama kita akan potong-potong. Kita potong bawangnya, kita belah dua, masukin ke bowl. Cabainya, tinggal dipotek-potek aja. Next, timun. Ini gampang. Tinggal kita belah dua. Lalu belah lagi. Bijinya ini harus kita buang. Oke, kalau mau lebih kecil, boleh. Tinggal dibagi dua lagi. Baru kita potong-potong. Dadu. Oke, dari sini kita masukin wortelnya. Kita pakai setengah aja. Wartelnya gendut-gendut. Buang atasnya. Kita peel. Oke, dari sini teman-teman. Kita potong. Kita bagi lagi. Kita bagi lagi. Berarti dibagi jadi delapan. Sekarang kita potong-potong sama besar kayak si timun yang tadi. Masukin. Halo teman-teman. Sebelum lanjut nonton videonya, kasih like dulu ya. Kalau kalian memang suka sama videonya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Yang udah subscribe, gue doain pasti cepet kayak. Hahaha. Thank you. Oke, next. Ini adalah campuran adonan si air, liquid, dan cukan. Sekarang masing-masing ya. Ini 350 ml air. Kita masukin. Terus, cuka. Hup. Cukanya 25 gram atau 25 ml. Kita kasih garamnya setengah sendok teh. Kita kasih gula. Dua sendok makan. Terus kita tinggal aduk sampai larut. Sudah, jadi. Gitu doang. Gampang kan? Nah, ini kalau mau ada waktu untuk pickling atau untuk ngeacar, itu diemin sampai ya semalem atau 3 jam juga sebenarnya udah oke, udah fine. Karena ini tadi pakenya airnya air panas. Nggak usah air ngegolak, air dispenser aja. Nanti si sayur-sayuran ini kan mentah. Nanti dia akan kemasak dengan asamnya yang tadi kita masukin cuka tadi. Itu yang namanya teknik pickling atau teknik pengacaran. Gitu. Jadi ya, paling that's it. Seperti itu aja. Tidak ada yang spesial. Karena ini menjadi sebuah koniman. Oke, terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk nonton video yang lainnya juga. Sebagai pendamping siacarnya. Atau makanan utama acarnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax